Intro Oke guys, balik lagi di Sender TV Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia politik 5 syarat yang belum dipenuhi oleh FPI Ya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Sudarma menegaskan tidak ada politisasi dalam proses perpanjangan izin untuk FPI Sudarma mengatakan, saya tegaskan tidak ada politisasi, ini adalah hanya masalah administrasi Menurutnya FPI belum memenuhi 5 syarat administrasi 5 syarat tersebut adalah Yang pertama, surat permohonan belum diberi nomor dan perihal surat Sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf D, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 Tentang pendaftaran dan pengolahan sistem informasi organisasi kemasyarakatan Yang kedua, yang kedua yaitu Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga belum memuat mekanisme Penyesuaian sengketa dan pengawasan internal dan dokumen belum ditanda tangani Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, huruf G, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 Tentang pendaftaran dan pengolahan sistem organisasi kemasyarakatan Untuk yang ketiga, yaitu surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan bermeterai Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, ayat 1, huruf G Dan lampiran huruf C, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 Tentang pendaftaran dan pengolahan sistem informasi organisasi kemasyarakatan Dan untuk yang keempat, yaitu surat pernyataan belum menyatakan bahwa Nama, lambang bendera, simbol, atribut belum menjadi hak patent dan atau hak cipta lain Serta belum merupakan milik pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, ayat 2, huruf C, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 Tentang pendaftaran dan pengolahan sistem informasi organisasi kemasyarakatan Dan yang kelima, yaitu rekomendasi kementerian agama Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, ayat 2, huruf D, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 Tentang pendaftaran dan pengolahan sistem informasi organisasi kemasyarakatan Kita sudah sampaikan kepada FPI, tinggal kapan mereka mau melengkapinya Kalau kita, dibatasi 15 hari untuk menindak lanjuti Kalau FPI dan Ormas lain yang mengajukan izin dan perpanjangan tidak dibatasi waktunya Oke guys, demikian tadi informasi dari SenderTV Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Supaya Anda tidak tertinggal berita-berita terbaru dari SenderTV See you next time, bye